Debat Perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah salah satu paslon dilempari oleh masa penukung lawannya. Ya, meski sempat terdicu pemirsa, namun debat bisa berjalan dekat lancar. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan. Saat menghadiri acara debat perdana di jalan Andi J. Mamakasar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua masa pendukung hingga adu jatuh pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari masa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua masa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Meski sempat ada kericuhan, namun debat pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Magasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AINIS melaporkan.